Ya kembali lagi masih bersama gue di Modal Nekat Channel Oke untuk di kesempatan video kali ini, ini adalah video lanjutan ya Atau video part 2 dari video gue yang ini Nah ini adalah video part 1 nya Dimana di video itu, di video part 1 itu gue disitu sharing Gue upgrade rumah baru untuk para rostel jumbo ini Gue buat aquarium dengan istilahnya itu ya dari gue Untuk konsep aquariumnya itu namanya tank lumut view Itu perkesan seolah-olah di berlumut ya untuk dasarnya Tapi sebenarnya itu adalah lumut permanen atau lumut buatan Yang nantinya gak perlu perawatan lagi Itu gue bikin dari karpet ijo yang biasa untuk di musola atau mesjid-mesjid gitu ya Jadi gue tanem di dasarnya itu secara permanen Nah tapi untuk di video yang sebelumnya itu di hasil akhirnya Gue untuk filtrasinya itu gue masih pakai filtrasi dari rumah para rostel ini yang lamanya Yang lama gue pindahin ke rumah baru ini ya filternya masih pakai filter talang Nah untuk di video part 2 ini Filtrasinya dirubah dari filter talang ke samfilter Samfilternya ini gue memanfaatkan dari rumah ikan koki gue yang lamanya yang sebelumnya Yang ini yang ukurannya 80 x 40 x 40 Gue buat jadi samfilter Istilahnya apa ya Ini mungkin kalau gue sih nyebutnya ini 2 mode gitu Karena ini tetap ada aquariumnya dan juga sisanya dipakai untuk filtrasi dari aquarium utama atau yang atasnya ini Dan untuk sirkulasinya disini gue pakai pipa overflow Terus nanti untuk isi media filternya Kapasitas pompa dan besaran ukuran pipa yang gue pakai disini akan gue rincikan dan gue jabarkan semuanya Oke sekarang kita langsung masuk aja ke videonya Oke langsung aja ya Jadi ini untuk aquarium lamanya gue buka atau gue bongkar bagian sabuk atasnya ini Cukup sabuk atasnya aja yang gue buka Enggak kaca-kacanya enggak gitu Jadi enggak dibongkar aquariumnya Nah ngelepasin bagian sabuk ini gue pakai cutter Kebenaran ini masih bisa karena Antara sabuk dengan kaca aquariumnya itu enggak terlalu rapet banget ya Ini masih agak gampang lah cukup pakai cutter doang Biasa gue kalau yang lebih rapet ngebongkar aquarium gini Dibantuin juga pakai kawat seling Tapi kalau ini enggak ya enggak perlu kawat seling Pakai cutter juga udah bisa dibongkar semuanya Ya cuman harus tetap sabar dan hati-hati ya ngebongkarnya ini Ini karena gue cepetin aja ya terkesan kayak gampang banget gitu Gue ngebongkarnya padahal hasilnya ini Cukup lumayan makan waktu juga ngebongkar kayak gini tuh Makanya ini aja gue Ngebongkar bagian atasnya aja udah lumayan lama gitu Kalau misalnya gue bongkar lagi semuanya juga Aquariumnya bisa makin lama lagi Belum nanti ngerakit ulangnya lagi Jadi ya sebisa mungkin gue tetap menghemat Apa ya pengerjaan Gue ambil cara yang paling mudah aja ya seperti ini Oke ini setelah dibongkar dan dibersihkan sisa-sisa lemnya Lanjut sekarang gue untuk ngebikin polanya Jadi disini gue gambar dulu gue garis-garis dulu Untuk pola pemasangan sekat-sekat kacanya Ini untuk aquariumnya ini Ya ini kan dipotong aquarium Panjangnya 60 Lebarnya 20 Tinggi yang ikutin aquarium lamanya 40 Jadi 60 x 20 x 40 Sisanya ya itu sunfilter Ini kurang lebihnya seperti inilah hasil gambar pola-polanya Terus sekarang langkah berikutnya Pemasangan kaca Untuk bagian aquarium dulu Disini gue Lem terlebih dahulu untuk bagian bawahnya Dasarnya ya dikasih Sealant dulu Nah ini untuk ngelemnya itu Usahakan jangan ada yang terputus Kalau ada yang terputus itu harus ditambal Pokoknya harus benar-benar rapat Supaya nantinya nggak bocor Nggak rembes Karena untuk bagian aquarium ini harus terpisah Nggak boleh bocor ke bagian filtrasi nantinya ya Setelah di lem Ini untuk sekat-sekatnya yang udah gue siapin Ini 60 x 40 Terus gue kasih background Warna biru muda Ditempel sticker Atau skotlet yang untuk Bodi kendaraan gitu Ini pemasangan yang kecil dulu Ini yang kecil ini ukurannya 20 x 40 Baru kemudian ini yang belakangnya Yang belakang itu cukup dikasih sealant Yang bagian sebelah kanan aja ya Satu sisi itu aja Sisanya nggak perlu disilant Karena kan udah di bagian aquarium yang gedenya Ini hasilnya kurang lebih kayak gini Ini ditunggu supaya agak kering dulu Baru nanti ditiban lagi Ditebelin lah ya Supaya lebih paten dan dipastikan nggak rembes Sambil nunggu kering Nah ini ngelanjutin Bagian sekat Sum filternya Sama ya Seperti pemasangan tadi Untuk sekat aquariumnya Ini sekat untuk Sum filternya juga Disilant dulu di bagian aquarium yang gedenya Baru Dipasang ini kaca yang sekat pertama Kalau sekat pertama ini ada celahnya di bawah Jadi nggak cool ya Air lewat dari bawah Itu gue setebal isolasi yang gede Ini isolasi yang benih yang ukuran gede Itu untuk jaraknya Gue manfaatin untuk ngukur jaraknya Lalu ini untuk pemasangan sekat yang kedua Nah ini kebalikan Kalau tadi yang pertama itu Celahnya disisain di bagian bawah Nah kalau yang ini di bagian bawahnya rapat Celah yang disisain di bagian atas Kurang lebih 5 sentian Untuk nanti aliran air masuk ke bagian chamber keduanya Dan untuk ketebalan kacanya Disini yang dipakai Sekat-sekatnya ini tebalnya 5 mili Nah kurang lebihnya kayak gini hasilnya ya Jadi nggak semua gue perjelas disini Langsung ke hasilnya aja Karena untuk sekat-sekat berikutnya Cara nempelnya sama aja Sama kayak sekat yang pertama Nah ini untuk hasilnya Sekatnya setelah jadi Dan ini semua udah ditebalin Berikut yang aquarium juga ini Lem-lemnya gitu Udah ditambahin Terus bagian depannya Diganti nih Untuk variasi listnya Stickernya diganti Biru muda sama abu-abu muda Nah jadi ini gue jelasin Untuk alurnya ini ada tambahan Ini penyangga ya nantinya Karena penyangga ini Di atasnya ini ada sekat yang gue bikin dari polikarbonat Kayak gini Nah ini berfungsi untuk penyangganya Karena yang pertama ini Untuk sekat pertama nantinya Ditempatin caldness Supaya caldnessnya gak lolos Ke sekat Kedua harus di Kasih penahan seperti ini Jadi air nantinya lewat bawah Ini ke atas Kesini Nah ini di bagian sekat kedua ini Bagian bibirnya ditambahin itu Ada bibir dari kaca Untuk aliran air Ini masuk ke sekat kedua Ada lagi ini Tambahan sama Sekat dari polikarbonat juga Cuman yang ini sekat Bolong-bolongnya lebih gede ya Karena kalau Ini kan di atasnya nanti busa Kalau yang tadi yang pertama Agak rapet bolongannya Satu garis Kalau ini dua garis Dua garis gue bikin bolongannya Kalau yang tadi ya Sebatas caldness Jangan sampai lolos gitu ya Nah ini Bagian bawahnya Ini nanti media biologis Itu air juga nanti Masuk lewat dari bawah Terus ini sekat yang keduanya nih Ya sekat Ini rapet dari bawah Nah ini kalau yang tengah ini Sebagai tambahan aja sih Penguat Itu bawahnya juga Gak sampai dasar ya Bawahnya maksudnya Bolong lah Untuk penguat doang Itu yang tengah Baru yang terakhir ini Sekat yang terakhir Ini untuk Penempatan pompa Atau mesin powerheadnya Ya sebelum lanjut Ke tahap pengisian media filter Ini pengetesan dulu Terutama untuk bagian yang depan Ini aquariumnya Ya diisi air Terus Dilihat ini Bagian-bagian Belakangnya Pastikan ini udah Gak ada yang bocor Nah karena ini udah Oke udah sip Ya gak ada yang rembas Gak ada yang bocor Sekarang lanjut Ke tahapan pengisian Media filtrasinya Nah Nah yang pertama Untuk sekat yang paling depan Ya atau sekat pertama Ini di bagian bawah Gue tempatin Jakmat Tapi gak full ya Itu bagian belakangnya Masih ada celah Untuk aliran air Supaya gak gampang mampet Di atasnya baru Ini sekat polikarbonat Ya untuk penahan Caldness nanti Nanti di atasnya ini Caldness K1 Baru ini Ke sekat berikutnya Itu di bawah Ada yang pake jaring Sama di luar jaring Itu biobal Nah di atasnya ini Gue tempatin Rambut nenek Alias jaring layan Jaring layan Yang gue urai Dari waringnya Jadi waringnya gak gue pake Biasa beli jaring layan Itu ada yang udah pake waring Ya ini juga pake Cuman gak Gue pakein aja Sama waringnya Gue urai Kayak gini Nah di atasnya Sekat polikarbonat Terus Ini Media mekanisnya Mekanisnya ini gue pake Green course Sama Biofoam Tapi nanti ada tambahan lagi ya Disini tuh pake magic cotton Untuk filter mekanis yang kedua Untuk yang Filter mekanis yang pertama Ya nanti akan gue perjelas Setelah yang ini Jadi kurang lebih Kayak gini Susunannya Berikutnya di sekat yang kedua Sorry Ini sekat ketiga ya Atau sekat berikutnya Ini untuk media biologisnya Paling dasar itu Batu apung yang ukuran kecil-kecil Di atasnya Ini batu apung yang ukuran sedang Sama gede-gede ya Gue kasih Waring Atau jaring Dan ini yang terakhir Sekat untuk Pompa Pompa yang gue pake disini Merak Sakai Pro Ukuran 2500 Per jam Tipe AA104 Dan lanjut ini untuk Penempatan media mekanis yang pertama Lagi-lagi gue memanfaatkan Dari rumah lamanya Si para buncit ini ya Yaitu bagian filter talangnya nih Yang sebelumnya itu kan panjangnya 80 Jadi gue potong Ini gue ambil 40 aja Hasilnya jadi kayak gini Ini gue ambil Yang sekat pertama Yang ada tatakannya itu ya Ini untuk media mekanis Nanti isinya Japmat Paling bawah Terus Di atas sekatnya Biofoam dan Green course Dan untuk sirkulasi Dari aquarium Kesam filternya Ini gue pake Pipa overflow ya Kurang lebih Rangkaiannya seperti ini Nah disini Nggak gue rincikan Secara detail Karena gue udah buat Video setup Pipa overflow ini Secara khusus Di video gue yang ini Jadi temen-temen Kalau mau Lihat settingannya Seperti apa Di video Yang ini aja Silahkan cek Link yang udah gue Sertakan di deskripsi Ya disitu Itu lebih detail Dan lebih khusus Nah kalau yang disini Gue rasa Nggak usah Digitalkan lagi Tapi ini Sedikit aja Gue rincian Untuk alur Dan penempatannya Jadi hasilnya Setelah dipasang Seperti ini Ini pipa overflow nya Dari aquarium nya Ini ke atas Jadi ini Untuk jalur Input ke Sum filter nya Nah ini Dari pipa overflow ini Yang pertama Disini Ada Untuk jalur Pengurasan Ya keran yang pertama Ini yang Warna hijau Ini untuk kuras Jadi pipa overflow nya Ini gue tempatin Di belakang Kayak gini Kayak di video sebelumnya Disitu memang udah Gue Jelaskan rencana Pembuatan dan penempatan Pipa overflow nya Seperti ini Seperti ini Ditempatin Di belakang Supaya lebih Penataan nya Mungkin lebih rapi Kalau di belakang Jadi gak terlalu kelihatan Gak terlalu Ke expose jelas Kalau dibanding Dibanding gue tempatin Nah disamping Disamping Aquarium nya Nah ini untuk pipa Yang ini Ini adalah Yang masuk ke Sum filter nya Nah ini yang gue maksud Ya disini Ini untuk keluarannya Ini pakai keran Ukuran 1 inci Oh iya Pipanya ukurannya Ini 1 inci Semuanya rat Ini masuk ke Bagian mekanis Yang pertama Ini yang dari Filter talang Yang isinya Di paling bawah Jap mat Di atasnya Biofoam Terus Green course Nah output nya Ini ke Caldness Caldness K1 Ya Di bawah Caldness itu tadi Ada jap mat Lalu dari sini Air Masuk ke Chamber kedua Dari Sum filter ini Nah ini Isinya Gue tambahin Untuk media Mekanisnya Seperti tadi Di awal Gue udah Singgung juga Ada tambahan Itu di bawah Biofoam itu Ada Magic cotton Baru Green course Kemudian Di bawah Sekat Polikarbonat Ada jaring nelayan Dan biobal Nah ini untuk Sekat biologis Yang berikutnya Tadi kan isinya Batu apung ya Tapi ini gue kasih Ceramic ring Sama lafarok Disitu Ceramic ring nya juga Dibungkus Terus itu untuk Pemberat aja sih Nanti kalau Batu apungnya udah Tenggelam Gue angkat Yang itu ya Karena percuma kan Gak kerendam juga Terikutnya lagi Ini untuk Pipa dari Mesin pompa Atau power head Dari sum filter Yang ke Aquarium nya ini Gue pakai pipa Ukuran 1 inci Mesin power head nya Sendiri Ini pakai Merak Sakai Pro Tipe A104 Dengan kapasitas 2500 liter Per jam Nah dari pompa Ini dipakaiin Sok operan Dari setengah Ke 1 inci Nanti kan dari Pembelian Pompa itu Ada konektor ya Tiga Gue pakai konektor nya Itu yang paling gede Nah di oper lah Dari situ Itu masuk pipa Ukuran setengah Dari setengah Ke 1 inci Nah ini ke atas Output nya Gue pakai Output mushroom Nah dari Mushroom ini Untuk head nya ini Di oper dari 1 inci Ke 2 inci dulu Setelah 2 Baru ke 3 Jadi gue pakai Head mushroom 3 inci Dan ini yang terakhir Untuk rincian Aquarium yang Kecilnya ini ya Atau aquarium yang Bisa filter ini Mesin power head Yang gue pakai Ukuran 1200 liter Per jam Yang kecil Untuk filtrasi nya Ini filtrasi Underdravel Atau filter tanam Ini ceritanya Gue isi ikan Ikan kecil Konsep aquarium nya Aquarium Aquascape Aquascapean lah Alah-alah gue Tapi itu tanamnya Juga tanaman sintetis Ya hanya sekedar Hiasan tambahan lah Di sum filter nya Supaya gak keliatan Monoton Jadi sum filter Tetep ada pemandangan Gitu Oke mungkin untuk Video sharing kali ini Gue cukupkan sampai disini dulu Semoga ini bisa bermanfaat Dan bisa menjadikan referensi Untuk teman-teman Mohon maaf atas segala kekurangannya Sampai bertemu kembali Di video gue berikutnya Terima kasih Bye 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 bye